Ustaz, bagaimana hukum pakai tas dompet yang terbuat dari kulit ular? Macam tak ada aja cerita lain Kulit ular, kulit buaya, kulit biawak, kulit babi, kulit anjing Beda antara yang keras najisnya, anjing babi tak bisa sama sekali Sedangkan kulit sapi, kulit itik, kulit itik tak bisa Kulit sapi, kulit kambing, itu memang bisa disama Ada pun kulit binatang semacam ular, buaya Itu ikhtilaf antar ulama Ada sebagian mengatakan membolehkan kalau disama Tapi saya lebih condong untuk mengatakan tidak Untuk ikhtiat, lebih hati-hati Maka lebih banyak lagi Berapa harga tas kulit buaya? Oh mahal, bisa 10 juta Sementara tas yang biasa 2 juta Pakai yang 2 juta, yang 8 juta sedekahkan ke pakir miskin Betul? Ini tuh gaya-gaya aja Ih cantik kulitnya, iya buaya nih Siapa yang nangkap saya? Pak, saya adalah seorang pemudi Kelihatan dari tulisannya rapi Yang melakukan dosa dan zina secara sadar Kenapa kau berzina? Apakah jika bertobat, dosa-dosa saya diampuni Allah? Allah tak mengampuni dosa syirik Tapi dosa selain itu Allah mengampuni engkau Maka kau mandi tawabat Bagaimana cara mandi tawabat? Ada sungai disitu Aku niat mandi tawabat Mandi tawabat tuh mata mandi wajib Basah semuanya Mana yang duluan basah pak usah? Terserah Kalau kebetulan salto, kepala duluan Di kamar mandi biasa? Bisa Mana yang duluan basah? Terserah Siram kaki dulu bisa Kepala dulu Setelah pasah kau berwudu Habis itu kau sholat sunat tawabat Usolli sunat tawabat Raka'ataini Allah ta'ala Allahu Akbar Ayatnya terserah Kul-kul-kul-kul Sah Setelah itu salam kau pun istighfar Aku tak layak masuk dalam surgamu Ya Allah Tapi aku pun rasanya Tak kuat masuk neraka Kau mau masuk surga Tak layak Kalau gitu kau masukkan neraka Aku tak kuat Jadi kau mau kemana? Tak jelas kau nih Saya sudah mulai memperbaiki sholat saya Alhamdulillah Namun saya belum melakukan sholat Hah? Namun saya belum melakukan sholat tawabat Sholat tawabat itu sunat saudaraku Apakah Bapak bersedia Mengimami kami sholat tawabat? Oh bahaya nih Sholat tawabat itu tak usah berjamaah Kau sholat sendiri saja Nanti balik dari sini Kalau tak ikut pengajian di masjid Nanti malam di masjid agung Ya Masjid agung Bagdad insya' Masjid raya masjid agung? Masjid agung Datang bagdad insya' Tapi kalau bisa sholat insya'nya di sana Kalau mau walking waktu tempat cepat Maghrib sudah di sana Jadi makan dulu Kalau tidak nanti pas ustaz ceramah Pak ustaz apa hukumnya istri Lebih suka tinggal di rumah orang tuanya Ini MOU dari awal tak jelas Adinda Makanya kelendangan pacaran 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 itu semuanya bohong Bullshit Adinda Hati-hati jalannya yang nanti terpleset ya Kau adalah bulan Kau lel bintang setengah nafas Kau pergi Pren Selama sebelum menikah itu Kalian harus jelas kontraknya Adinda Kau kan sekolah Iya Setelah sekolah kau kan tamat S1 Iya Nanti kalau nikah sama aku Kau kerja atau jaga anak Jangan sampai setelah nikah Baru muncul masalah Nanti setelah nikah Rumah bapakmu besar Rumah aku kecil Makan di tempat emakmu enak Tempat aku tak enak Di tempat aku beralaskan koran Makan sehari sekali Kau mau di sana apa di sini Jangan indah-indahnya saja Karena nikah itu Tidak selamanya Berkarpet merah Dan bunga-bunga Banyak onak dan duri Di dalamnya Betul Banyak yang ngaku kan Bagaimana jika ada Hutang-hutang kuasa Karena haid yang belum dibayar Selama bertahun-tahun Memberi makan anak yatim Atau berkuasa Mesti dikabak Dikabak Kabak itu diganti Bukan kobok Kobok suci Kobok Ibu-ibu yang punya Utang puasa 90 hari Loh kok 90 hari Pas mengandung anak 30 hari Menyusukan tahun pertama 30 hari Menyusukan tahun kedua 30 hari Mau mengganti Lahir pula adiknya Kalau suami tadi soleh Maka diingatkannya Adinda Kau sudah kodok Gantilah puasamu Adinda Tapi kalau dapat laki Fir'aun Apa wanita makan-makan Aku puasa bang Apa puasa-puasa Mengganti puasa anak kita Apa puasa-puasa Ibu harus menjawab Aku puasa nih Gara-gara abang Maka mesti diganti Cara menggantinya Gimana Pak Ustaz Satu bulan Puasa 8 hari 10 bulan Berarti sudah lunas 80 hari Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Sebulan 8 hari Niatnya niat Kodok Yang niat Kodok hari Senin Dapat pahala puasa Kodoknya lunas Seninnya dapat Itulah indahnya Oh tak enak jadi perempuan Ini Pak Ustaz ya Indah jadi perempuan Tapak kaki di bawah Sorga di bawah tapak kaki Ibu Belum pernah saya baca Sorga di bawah tapak kaki Ustaz Belum ada Apa boleh menikah Dengan wali hakim Sedangkan wali kita Masih hidup Tak bisa La nikaha Tidak sah nikah Illa biwaliyin Kecuali dengan wali Wasyahidai adlin Dan saksi yang adil Wali pertama Ayah Tak ada ayah Atuk Toho Oh atuk Tak ada atuk Abang Tak ada abang Adik Tak ada adik Pakcik Abang ayah Tak ada abang ayah Adik ayah Tak ada juga lagi Terus perwalian Saudara dari Ayah kita adik beradik Anaknya Itu bisa Sepupu Sewali Kalau bahasa kampung Melayu kami Sewali Tak juga ada Sebatang kara Habis semuanya Ditelan harimau Maka walinya Wali hakim Hadisnya Fasultan Wali Wali hakim Menjadi wali Bagi perempuan Yang tak ada Walinya Ada orang yang Tak ada wali Ada Dicampakkan Dalam kardus Letakkan tepi jalan Namanya siapa Binti kardus Saya Saya perwakilan Menjelangkan bohong Karena dalam hadis Dikatakan ketika Nabi Masukkan tangannya Kedalam orang Yang berniaga Ya sahib Hei pedagang Kenapa ini basah Kena air hujannya Rasulullah Kenapa kau buat Yang basah Di dalam Yang kering Di luar Siapa yang menipu kami Maka bukan golongan kami Tanya ke ustaz lain Mana tahu Dia ada dalil lain Kalau saya Itulah dalil Apa hukumnya Orang tua Yang suka Membeda-bedakan Anak Lebih berpihak Kepada anak Laki-lakinya Padahal Anak laki-lakinya Selalu menipu Orang tuanya Ittaqullah Takutlah kamu Kepada Allah Wa'dilu Baina Awladikum Bersikap adillah Kalian Kepada anak-anak Kalian Walaupun Kepada anak kandung Kalau tak adil Akan mewarisi Kecemburuan Abangnya Sekolahkan S3 Adiknya S-Cendol pun Tak dapat Ustaz Apa hukumnya Seorang isti Masih chatting Sama mantan Setan Tidak pernah Mengajak Berzina Tapi setan Menawarkan Jalan-jalan Menuju Zina Jangan kau Ikut langkah-langkah Setan Buanglah mantan Pada tempatnya Jangan lagi Buka hp sekarang Cari nomor dia Delete Buka hp sekarang Cari nama dia Akhiri Blokir Jangan lagi ada Jangan sampai ada Enggak ada hati Pak Ustaz Cuman silaturahim aja Jangan Mungkin kau tak apa-apa Tapi istrimu sudah Hancur berkeping dia Menengah Macam tau aja Ustaz Apa hukumnya Menjadi wartawan Yang notabene nya Kami harus meliput Setiap peristiwa Asusila Kriminal Bahkan yang sifatnya aib Bagaimana itu Pak Ustaz Menunjukkan aib Orang yang mesti Ditunjukkan Maka itu adalah Perbuatan Jarrah wa ta'adil Ulama ahli hadis pun menunjukkan Jangan terima Riwayat si pulan Dia kazab pembohong Jangan terima Riwayat si pulan Kerana dia Mu'tazilah Jangan terima Riwayat pulan Kerana dia Syiah Jangan terima Riwayat si pulan Kerana dia Khawarij Itu adalah Perbuatan Menunjukkan kebatilan Orang Jadi bukan cerita aib Tentu arah Tapi untuk Menunjukkan kebatilan Kapan orang boleh Menunjukkan kebatilan Pertama Menjadi saksi di pengadilan Pak Hakim bertanya Hai saksi Apakah betul Orang ini bersina Sebetulnya Saya mau bersaksi Pak Hakim Tapi saya takut Berdosa cerita aib Gimana Hakim Mau memutuskan Yang kedua Kalau ada orang Nanya hukum Ustaz Somat Saya mau nanya hukum Apa hukum masalah ini Apa masalahnya Saya tak berani cerita Takut cerita aib Bagaimana saya mau jawab Begitu juga Untuk menunjukkan Orang yang batil Saudara-saudara Kita wartawan Kalian punya peran Yang luar biasa Yahudi menguasai Pers Makanya biasa Bisa menguasai dunia Reuters Kantor berita dunia Reuters Sudah tamat pesantren Kok malah kelakuannya Lebih dari anak Tak punya agama Saya pula Yang kena tembak Lebih dari anak Tak punya agama Perlakunya Narkoba Main perempuan Ini kasus Karena kami dulu Masuk pesantren Ada juga yang Macem kuda Lepas kandang Tapi sejahat-jahatnya Anak pesantren Dia lari-lari Dia tahu Dia jalan balik kemana Nyasar-nyasar Nyasar-nyasar Dia balik juga Banyak saya ketemu Nyasar Saya ajak balik Nah Maka ibu doa Jangan lupa Saya banyak ketemu Orang yang aneh-aneh Yang luar biasa Ketemu di Kalimantan Mak saya itu Pak Ustaz Saya muliakan Dimuliakannya Oh maknya berdoa Tiap malam Baru lagi ketemu Apa kata dia Oh mak saya itu Membawa air zam-zam Pak Ustaz Nama Tak boleh diseritakan Menjaga kode etik jurnalistik Di bawahnya air zam-zam Tawak Pak Ustaz Diminumkannya ke saya Dimandikannya ke saya Didoakannya saya Alhamdulillah Tawabat saya Pak Ustaz Maka ibu tetap berdoa Minta tiap malam Tahajud berdoa Hati anak ini Antara genggaman Kuasa Allah Mudah-mudahan anak-anak kita Selamat semua Dari riba zina narkoba Selamat menikmati Selamat menikmati Gulab Ini jawab Dari mobil iau Terima kasih. 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 Terima kasih.